Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya akan tetap melaksanakan sholat idul fitri berjamaah. Tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jemaah yang akan sholat harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan ID card. Kuota maksimal 15% diperhitungkan agar tidak terjadi kerumunan setelah sholat. Tahun ini, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya akan melaksanakan sholat idul fitri dengan jumlah jemaah 15% dari kapasitas masjid atau 6.000 jemaah saja dari kapasitas maksimumnya 40.000 jemaah. Jemaah yang melaksanakan sholat idul fitri harus mendaftar terlebih dahulu secara online. Pendaftaran dibuka selama satu minggu dan kuota 15% telah penuh 4 Mei kemarin. Alhamdulillah, sekarang dalam proses mawida pengambilan ID card. Nanti kalau ID card sudah diambil semuanya, masuk tahap kedua, yakni tahap sosialisasi atau tahap tutorial. Khusus 6.000 jemaah mawida, nanti akan kami bikinkan grup khusus. Ada WA grup yang itu nanti akan banyak info-info terkait dengan bagaimana cara sholat idul di Al-Akbar. Masjid Nasional ini menerapkan beberapa protokol kesehatan. Di antaranya pembatasan jarak, pembagian pintu masuk, penyediaan relawan untuk mengarahkan setiap orang hingga ke safnya, hingga pengaturan penyimpanan sandal agar ketika selesai sholat tidak ada kerumunan orang mengambil sandal. Selain itu, sekitar 250 orang panitia di masjid, mulai imam marbot hingga relawan pengatur saf sudah divaksin COVID-19. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur menghimbau pelaksanaan sholat idul fitri tidak dilaksanakan di masjid, namun MUI mengizinkan khusus untuk daerah berstatus bukan zona merah.